Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diberikan rahmat, rahmat sehat, jasmani dan rohani Rahmat panjang umur insyaallah Serta rahmat ilmu Dan rahmat kesejahteraan dunia Akhirat amin Ya Rabbul Alamin Saudara-saudara pada kesempatan ini Saya akan berbicara tentang sikir nafas Yang saya fahami Yang pernah saya pelajari dari guru-guru saya Apa itu sikir nafas? Dari mana asalnya sikir nafas itu? Saudara-saudara Sikir nafas yang kita kenal sekarang ini Sebenarnya adalah Sikir penjaga pernafasan Sikir penjaga pernafasan Kita kenal sekarang ini adalah sikir nafas Siapa yang pertama Melakukan sikir penjaga pernafasan Yang kita kenal sebagai sikir nafas Tidak lain Tidak bukan Daripada kaum supi Dan para arifbillah Kenapa mereka Setiap saat Bermeditasi Bertafakur Untuk mensucikan fikiran-fikiran mereka Karena mereka menganggap bahwa Fikiran inilah yang menjurumuskan kita Maka mereka Selalu mencari tempat yang sunyi Tempat yang hening Untuk bermeditasi Bertafakur Untuk menjernihkan fikiran mereka Lalu dibuatlah satu metode Sebagai sikir menjaga pernafasan Apa sebab? Ini yang perlu kita fahami Karena Di sekeliling kita ini Yang kita tidak Tahu Yang kita tidak lihat Bergentayangan Makhluk-makhluk jahat Maka mereka Membuat satu metode Untuk menjaga pernafasan mereka Ada Ada yang Melakukan ketika Nafasnya masuk Keluar Allah Ada Yang melakukan Masuk Allah Keluar Ada lagi yang Melakukan La ilaha illallah Masuk Keluar Muhammad Rasulullah Subhanallah Ada lagi Masuk Allah Keluar Hu Ada lagi Masuk Ah Keluar Ah Ada lagi Masuk Hu Keluar Hu Tergantun Mursid Sekali lagi Sebenarnya Sikir ini adalah Sikir Penjaga Pernafasan Sekarang kita kenal Sikir Nafas Tujuannya Yaitu Untuk menjaga Pernafasan Jangan sampai Makhluk-makhluk Jahat ini Ikut masuk Terhirup Ketika Dia diisi Dengan Sikir Maka Tertolak Dan bisa Juga Terjadi Hewang-hewang Yang ada Di sekeliling Kita Yang sudah Dihembuskan Keluar Hewan Kita Iruk Masuk Jadi Asal Mula Sikir Nafas Itu Penciptanya Adalah Para Supi Dan Para Arif Billah Ini Bukan Sikir Nafas Tapi Sikir Menjaga Pernafasan Ketika Kita Bicara Sikir Nafas Saya Lebih Cenderun Seperti Apa yang Pernah Diajarkan Guru Saya Sikir Nafas Yang Sebenarnya Adalah Ketika Dia Naik Itu Sudah Menyebut Dirinya Sendiri Ketika Berdiri Alif Subhanallah Tampak Disebut Dia Menyebut Dirinya Turun Lagi Alif Setelah Berhenti U Makanya Dikatakan Naik I Keluar A Berhenti U Bisa Juga Naik A Keluar I Berhenti U Inilah Sebenarnya Alif Alif Berasal Daripada Titik Coba Saya Gambarkan Sudara Supaya Faham Perhatikan Ini Ketika 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 Naik Ini Titik Pasti Titik 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 Dulu Ketika Ada Naik Membentuk Alif Begitu Yang Pertama Pertama Kita 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 Ketahui Kalau Kita Berbicara Tentang Sikir Napas Atau Sikir Penjaga Pernapasan Itu Bukan Cuma Masuk Hu Keluar Allah Banyak Tergantung Gurunya Ada Yang Gurunya Mengajari Masuk Hu Keluar Allah Guru Yang Lain Ada Lagi Masuk Allah Keluar Ada Lagi Masuk Allah Keluar Hu Banyak Subhanallah Masuk Hu Artinya Apa Dia Keluar Allah Artinya Dia Allah Kenapa Enggak Sekalian Masuk Aku Keluar Allah Karena Sebenarnya Napas Itu Aku Nah Ini Kalau Kita Bicara Secara Hak Kebenaran Sekali Lagi Napas Itu Aku Subhanallah Subhanallah Semoga Bisa Difahami Mohon maaf Saya Tidak Merubah Fahan Fahan Atau Pengetahuan Sudara Tapi Inilah Yang Saya Fahami Yang Pernah Saya Pelajari Sekali Lagi Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.